Bagaimana sih cara bayar kartu halo dari aplikasi My Telkomsel? Nah, kita lihat caranya di video tutorial berikut ini. Welcome to Srikandi Digital Channel, menebarkan manfaat lewat jejak digital. Di channel ini ada ragam digital tutorial series yang bisa kalian dapatkan. Namun, untuk bulan September yang ceria ini, maka saya akan fokus pada konten-konten terkait dengan produk dan tutorial aplikasi yang berhubungan dengan Telkomsel Way Series. Jadi, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga follow Instagram Srikandi Digital. Nah, di channel ini juga saya sudah hadirkan sekitar 30 lebih video-video terkait Telkomsel dan juga aplikasi yang terkait Telkomsel juga. Kita mulai dari pengalaman pemenang, peundian Telkomsel Way, peundian Alo pelanggan, customer day, kemudian ya banyak lagi, semuanya ada di skriptasi di bawah ini ya. Mari kita simak video tutorial bel�i ini. Yaitu cara bayar kartu halo menggunakan aplikasi My Telkomsel. Pertama, kalian harus masuk di aplikasi My Telkomsel tentunya. Kemudian otomatis akan muncul halaman di depan Halaman-halaman beranda seperti ini Kalian tinggal scroll Cari yang ada tulisannya Tagihan saya Itu ada di bawah Tagihan saya nomor 4 dari paling bawah Nah kalian tinggal klik disitu Untuk masuk ke halaman berikutnya Dimana muncul Jumlah tagihan yang harus kalian bayarkan Ingat jumlah tagihan ini akan muncul di awal bulan Kalau billing cycle 01 Berarti tanggal 5 Kalau billing cycle 05 berarti tanggal 7 Untuk saat ini di kartu halo Ada 2 billing cycle Billing cycle 01 Pemakaian dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Di bulan sekarang Dan pembayarannya di bulan depan Tanggal 5 mulai muncul tagihan Terlambat minimal dibayar sebelum tanggal 20 Supaya kalian tidak akan mengalami pemblokiran Kalian tinggal klik bayar tadi Maka akan muncul halaman ini jumlah tagihannya clear disitu Kalian bisa ngecek juga masa penagihan dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus Kan kalian bisa klik juga kirim e-bill Kalau kalian kurang yakin dengan tagihannya ya Nah Jadi tinggal kalian disitu Untuk melakukan pembayaran nanti Kembali ke halaman tagihan tadi Ada tulisannya sebelah kanan itu warna merah Klik kalian Tab aja itu Untuk bayar Jadi otomatis akan menghubungkan ke halaman berikutnya Di mana halaman ini akan memberikan opsi untuk pembayaran Apakah mau pakai link aja Mau pakai debit atau kredit perbankan Atau media transaksi lainnya Atau seperti Indomaret atau Alpomaret Jadi ada 3 opsi yang diberikan Yang paling diatas itulah yang paling disarankan itu link aja Kebetulan saldo saya masih ada Jadi tinggal klik disitu Dan akan diberikan opsi untuk penggunaan PIN My Telkomsel Masuk di PIN My Telkomsel Setelah itu selesai Akan ada informasi dari SMS notifikasi link aja Bahwa saldo Anda telah dipotong untuk pembayaran kartu halo Nah Untuk mengetahui bahwa pembayarannya sudah sukses atau belum Kalian masuk kembali di aplikasi My Telkomsel Kalian cek di tagihan saya di halaman beranda Kalian klik akun yang sebelah kanan bawah Kalian cek di sebelah bawah itu apakah ada tagihan Masih ada tagihan atau belum Kalau tagihannya sudah tidak ada sama sekali Kalian klik di tagihan saya Disitu tertulis Anda tidak punya tagihan Berarti pembayaran tadi sudah sukses dan sudah berhasil Akan ada juga SMS notifikasi dari Telkomsel Bahwa pembayarannya juga sudah sukses dilakukan atau dieksekusi Jadi selesai Tidak sampai 30 detik sudah bisa didakukan pembayaran kartu halo Jika kalian suka video seperti ini Please like, subscribe, dan share Jangan lupa subscribe channel ini Dan juga follow instagram sikandidigital Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan teredetet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh